Unit pengolahan air bersih milik pemerintah daerah di kampung Tabalar Ulu, Kabupaten Berau ini sudah selesai dikerjakan tahun 2020, namun belum difungsikan hingga sekarang. Ini menyebabkan warga resah karena mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Teklin, warga Tabalar Ulu menyebut, untuk mendapatkan air bersih, ia dan warga lainnya harus pergi ke sungai. Air tersebut dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan termasuk memasak, sementara sebagian lain harus membeli air tandon. Itu mereka lakukan karena letak rumahnya jauh dari sungai. Ini tidak pernah operasi ya, tapi dibangunnya sudah lama? Sudah, dari 2018. Jadi masyarakat di sini seperti apa, mendapatkan air ya Pak? Mendapatkan airnya dari sungai. Dari sungai saja ya? Tapi untuk menuju ke sungai, seberapa jauh? Dekat saja. Dekat saja ya? Hanya saja kalau misalnya masyarakat-masyarakat yang berada di mana, yang agak jauh itu seperti apa? Jauh dari sungai itu yang susah mendapatkan air. Susah mendapatkan air ya Pak. Tapi ada wacana dengar-dengar untuk ini enggak, apa namanya, difungsikan sebagaimana mestinya gitu? Ya kalau untuk dengar-dengar beritanya ada, cuma sampai sekarang enggak ada pelaksanaannya. Tidak ada pelaksanannya? Karena sih aktif, tapi itu enggak lama. Itu pun bukan dari PDAM-nya. Bukan dari PDAM-nya Pak? Bukan dari PDAM-nya. Berarti memang sudah lama tidak berfungsi ya? Tidak berfungsi gitu ya? Warga berharap instalasi pengolahan air yang tersedia ini segera dioperasikan, agar mereka tidak lagi kesulitan air bersih. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.